Intro Assalamualaikum Wr Wb Pemirsa Hijab Stories Berhijab adalah kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah Bagi seluruh kaum wanita muslimah Namun memang dalam perjalanannya Pasti ada saja tantangan dan rintangan Yang akan dihadapi seorang wanita muslimah yang berhijab Namun disitulah ujiannya Jika dia mampu untuk menghadapi ujian tersebut Maka Allah akan memberikan ganjaran dan pahala Yang luar biasa besar bagi wanita tersebut Berbicara tentang hijab dan juga ribah Saat ini saya sudah punya narasumber Nia Paramita, seorang model Artis sinetron dan juga penyanyi Dan juga akan melengkapi diskusi kita Adalah Ustaz Daud Rashid Yang akan berbicara tentang ribah dan apa larangan Allah Bagi orang-orang yang beriman Untuk tidak melakukan ribah apalagi fitnah Penasaran? Tetap di Hijab Stories A Beautiful Spiritual Journey Prat Nia Paramita Atau yang lebih dikenal dengan nama Nia Paramita ini Lahir di Samarinda 17 Juli 1978 Nia dikenal sebagai seorang penyanyi Dan artis sinetron Ia memulai kiprahnya di dunia hiburan Dengan menjadi seorang penyanyi Sejak ia masih duduk di bangku SMA Karirnya terus bersinar Hingga dirinya menikah dengan seorang pengacara ternama Kusti Randa Kini Nia tengah sibuk mengurus keempat orang anaknya Dan tetap aktif di dunia tarik suara Dengan tergabung dalam trio Fatima Voice Sosok Nia membuktikan Hijab tidak menghalangi dirinya Untuk tetap bersinar di dunia tarik suara Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa kabar? Apa kabar? Mita Alhamdulillah baik Udah lama? Lumayan dong gue ya 2 jam Boong ya Masya Allah Agi Mita Aku pertama kali kenal Maksudnya melihat kamu kan di layar TV itu waktu pada saat berperan sebagai lulu ya Di serial Lupus kalau tidak salah Itu tahun berapa ya? Aduh itu Hmm Eh kok 2000 Tahun 1995 1996 itu sekitar umur aku masih 16 tahun Jadi Nah itu pertama kali kamu masuk ke dunia entertainment? No 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 1995 itu nyanyi dulu Kita bikin album dulu Dua tahun pertama Eh tahun pertama nyanyi Tahun kedua udah mulai masuk sinetron Saat itu ya Lupus itu Jadi pertama masuk ke dunia entertainment sebagai seorang penyanyi? Nyanyi dulu Lalu lanjut sebagai seorang penyanyi Lalu kan emang biasanya nyanyi Terus ditawarin Lupus itu tahun 1996 lah Dan sekarang pun membuat sebuah grup band Fatima Iya grup nyanyi ya Grup nyanyi Grup nyanyi sorry Apa ya? Beberapa orang? Kita berempat Berempat dan semua dengan hijab ya? Ya pasti kita mulai Mulai ada yang namanya Fatima Voice itu 2010 Saat itu ada Mbak Pipi Kuje Ada Puput Melati Ada aku Saat itu kita masih bertiga Tapi setiap perjalanan waktu Kesibukan masing-masing Mbak Pipik udah banyak kegiatan Puput juga udah mulai menikah Jadi kan tentu saja kegiatannya tidak bisa terlalu padat Akhirnya aku resign Mbak Pipik resign Tapi aku bilang kita harus tetep lanjut nih Kata Mbak Pipik Ya udah kita cari yuk siapa nih Yang lanjutin kita ini siapa Akhirnya Mbak Pipik aku Mutusin coba kita cari teman-teman Salah satunya ada Untuk yang sekarang ini formasinya ada Inna Rovi Yang dari Higa Burst Ada Z Ada Rehana Jadi kita total sekarang Jadi berempat ya Itu lagu sendiri atau lagu orang ini bawakan? Dari album Eh dari single pertama sampai kesekian Masih bawain lagu-lagu orang Lagu-lagu orang Artinya Salah satunya lagunya Mas Opik Ada lagunya Acoustic juga Jadi kalau di total-totalnya Kita udah bikin single sekitar 4 lah Oke great Oke kita masuk ke pembicaraan hijab ya Ya aku tau waktu pas menginterview kamu Bahwa kamu berhijab saat Sudah menikah Sudah punya anak 4 Pada saat itu kondisinya mungkin Lagi banyak masalah ya Kita gak tau masalahnya apa Oh ya gak usah sih ya Ya namanya rumah tangga Nah kenapa kamu Memang itu momennya Atau memang menunggu pas ada masalah Gak ada jalan keluar Akhirnya gue pake hijab aja Siapa tau ada jalan keluar ya nih Masalah ya Yang pasti sebenernya kalau Bagaimana gambaran aku tentang jilbab yang sesungguhnya Aku tuh udah kenal jilbab udah lama ya Karena aku sekolahnya sekolah Islam Jadi emang udah yang pake jilbab Keseharian sekolah Tapi mengaplikasikan secara aku pribadi Di luar kegita sekolah ya emang Gak ada passion kesana itu sebenernya gak ada lah Tapi paham seperti apa jilbab itu Artinya paham dalam sebatas Sudah merasa nyaman pake jilbab Karena kan hari-hari sekolah Nah ketika aku udah mulai Pindah ke Jakarta Nah itu tahun 1994 Tapi 1995 masuk ke Jakarta Langsung bikin album Gak ada kepikiran juga jilbab Itu udah sibuk fokus dengan show disini Show disana Something like that Seperti misalnya akhirnya tahun Tahun kedua sampai di Jakarta Aku udah mulai syuting sinetron Tahun 97 aku menikah 97 aku menikah Makin gak kepikiran tuh pake jilbab Iya gak kepikiran aja pokoknya Yang penting suami saya itu support Eh udah nyanyi Oh ayo nyanyi gini Blah-blah-blah Akhirnya Lahirlah anak satu Anak ibu anak tiga Anak keempat Jadi kita udah mulai fokus itu Jadi ya Kalau boleh diceritain ya Memang untuk Secara aku belajar agama Memang belum ada saat itu Belum begitu paham gitu ya Akhirnya bener-bener Mengutuskan tuh pake jilbab itu Apa momentumnya? Tahun 2006 saat itu Kenapa? Momentumnya gak usah terlalu di Tempel-tempelnya sama kita punya masalah Rumah, tangga Atau masalah pribadi kita Seperti itu Tapi kita lebih ke yang Mungkin disitu saatnya 2006 itu saatnya aku Menggunakan jilbab Tapi itu juga ada momen dimana Kita belajar dulu Gak langsung ya Enggak dong Jadi mendekatkan dulu pada Allah ya Sesungguhnya Apa yang harus kita lakukan Sebelum perempuan Muslimah Dalam mengaplikasikan Kesehari-harian Kita Beribadah Apalagi kita mempunyai anak Mempunyai suami Bagaimana kita menjadi role model mereka Jadi lebih ke situ Suami mendukung pada saat Gimana cara ngasih tau pertama kali Kan suami juga di dunia entertainer ya Ya sebenernya sih Awalnya dukung gak dukung Jujur aja ya Maksudnya Ntar lu gimana nyanyi Ntar lu gimana Gitu-gitu kan Saat itu kan Belum terlalu banyak banget 2006 itu orang yang Dia penyanyi Tapi dia berjilbab Itu tuh bisa dibilang jarang Mungkin ada 1-2 aja ya Akhirnya Akhirnya Aku cuma mikir Udah pokoknya Aku maunya kayak gini Nanti perkara aku Nyanyi susah Nyanyi gak Gak bisa Atau orang nolak Gara-gara tiga-tiga Ha jebret Ya paramita pakai jilbab Terus gimana dipanggil nyanyinya Apapun itu aku udah Udah firm saat itu Aku mau pakai jilbab Dan akhirnya kamu memutuskan Berhijab pada tahun 2006 2006 Dan lu apa tantangan terberat Bagi seorangnya paramita Di dunia entertain dan berhijab Sebenernya sih ada Tahan dulu jawabannya Setelah Oke Oke baik pemirsa Jangan kemana-mana Penasaran dengan jawabannya Tetap di hijab stories A beautiful spiritual journey Oke baik pemirsa Masih di hijab stories Bersama Nia Paramita Dan juga mungkin setelah Apalagi Ustaz Daud Rashid Akan bergabung bersama kita Ya Oke jawab dulu pertanyaan tadi Apa tantangan terberat Saat berhijab Dan masih di dunia entertain Ya gini-gini Orang gak notice lah Aku udah pakai jilbab Atau emang Aku kan gak yang Halo gue udah pakai jilbab Gitu kan gak Jadi yang ada Yang ada adalah Ketika ada tawaran gitu Nyanyi dong disini gitu Terus misalnya manajer nanya Lo bisa gak nyanyi gini-gini Tapi orang gak tau lo pakai jilbab Lo kasih tau dulu Kalo aku udah pakai jilbab Ternyata Udah boleh sudah lepas jilbab Udah berarti gak mungkin Berarti gak mungkin kan Artinya udah Oke next Ada lagi hal-hal yang misalnya Kita berharap Orang pape Gue pakai jilbab Lo bisa gak respect dengan gue Dengan gue pakai jilbab Tapi gue tetap nyanyi gitu kan Apapun orang yang sampaikan disana Once ketika mereka invite aku Untuk dalam sebuah undangan Aku tetap komit Aku tetap firm bahwa Aku walaupun menyanyi Tapi tetap Menang hijab ya Alhamdulillah kesini kesini Akhir 2010 udah ada Fatimah Wah itu lebih terbuka lagi Lebar Pandangan orang Dengan jilbab yang sesungguhnya Lebih respect gitu Jadi sudah jauh lebih baik Dibanding dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustadz Alhamdulillah Ustadz Ya Nah dalam Islam seperti apa Kan di Surat Al-Hujurat Ayat 12 Seperti yang ditabila Bahwa abad prasangga itu dosa ya Ayu Wattakullah Inna Allah Tawwakur Rahim Kita tidak boleh prasangga terhadap orang ya Jadi memang di dunia ini dua kekuatan itu pasti ada dan tidak akan mungkin hilang Artinya orang yang menghendaki kebaikan, orang yang menghalangi kebaikan Nah yang menghalangi kebaikan ini memang tidak suka orang jadi baik Nah setiap kali orang mau jadi baik dihalangi Ada mirip seperti ini ketika saya dulu sekolah di Mesir Seorang artis ya boleh saya katakan waktu itu namanya dia artis hangat Namanya Shamsul Barudi Entah bagaimana ya pencarian spiritual Lalu berubah Dia pun pergi umroh Pulang umroh ya otomatis dia berubah Penampilannya berubah Tiba-tiba Karena dia memang tadinya adalah seorang dikenal artis hangat gitu ya Apa yang terjadi? Itu bioskop-bioskop Sengaja Memutar film-film dia dulu waktu dia masa lalu Masa lalu Sengaja Sengaja Orangnya mau berubah Udah berubah Sudah tutup aurat Sudah menjaga pergaulan Nah Jadi ini yang tadi konteks itu Setiap kali ada keinginan Berubah jadi baik Itu tidak berjalan mulus Pasti ada saja orang yang ingin Menggagalkan itu Bener-bener ngeliat apa nih kesalahan orang Iya Disikat disitu ya Disitu Lagi-lagi happening dikawasan Bener-bener Bener-bener Happeningnya itu gimana? Sering merasakan disikat atau di target gitu? Lebih-lebih Aku menariknya lebih kesini Kalau secara pribadi Menyikapinya menghadapi Yang pernah aku jalani Kalau bisa sharing Bahwa Dengan adanya mereka Meng-invite Mengundang kita menyanyi Lalu mereka melecehkan Bahwa ah Bisa aja Buka aja jawabnya Tetap dia bisa nyanyi Nanti dia dapat Mungkin dapat honornya Mungkin bisa kita tawar Bisa lebih besar Dan seterusnya Itu aku berpikir bahwa Ini tidak bagian daripada mereka Menghila kita Janganlah sebagian kamu itu Berbuat riba Artinya riba ini apa? Menceritakan Kita sebutlah Kelemahan orang lain Di belakangnya Tapi kalau niatnya beda gimana? Niatnya adalah Dia ingin mencari solusi Misalkan Dia bercerita gitu Eh gue lagi ada masalah nih Otomatis pada saat masalah Dia ada hubungan dengan orang lain Tapi sebenarnya mungkin Niatnya gak ngomongin Lebih bagus Kalau ada Mungkin banyak orang yang terlibat disitu Itu dirahasiakan Ya tidak Iya Begitu Sehingga tidak Tujuannya memang betul-betul Untuk Mencari solusi Bukan Mencari Ya artinya Membongkar kelemahan Saudaranya Jadi ngomongin orang itu Boleh Dalam kasus-kasus tertentu Umpamanya di pengadilan Ya Kan mau tidak mau ya Ya Seorang Suami Bermasalah dengan istrinya Lalu di depan hakim Tentu dia akan menceritakan Ya Istri saya begini Atau suami Istrinya mengatakan suami saya Begini, begitu, begini Nah sementara itu kelemahan tuh Nah ini boleh Atau meminta fatwa Meminta fatwa kepada kodi Atau orang alim Wah saya punya suami pelit Saya punya suami Itu bentuknya sharing gitu Iya Jadi yang begini ini Boleh Lalu bagaimana menyikapi Mungkin gak Seorang seperti kita kan Gak banyak ya Ada juga orang yang dibully Diomongin itu Jadi mentalnya jatuh Yang pertama yang harus Sabar Tahbah Dan Apa namanya Punya prinsip Jadi sekali kita melangkah Jadi barangkali bagi pemirsa yang lain Mungkin mengalami nasib serupa Ketika anda Umpamanya Memakai hijab Atau ingin berubah jadi baik Lalu ada gangguan kiri kanan Jangan berubah Langsung melangkah terus Karena di surat al-7 ayat 11 pun Allah sudah berfirman bahwasanya Jangan satu kaum Mengolok-olok kaum yang lain Karena waktu itu kaum yang diolok-olok Lebih buruk dibanding kaum yang mengolok-olok Iya Ya ayuhal ladhina amanu La yasher qawmum min qawmin Asa'iyyakun khayur minhum Malan isa'um min nisain Asa'iyyakun khayur minhum Dan disini disebut secara khusus wanita Oleh kerana ini bagi para wanita muslimah Sukhriyah itu artinya apa? Mencibir Itu sebenarnya mencibir Itu kan sebentar saja Atau ingin mencari popularitas Sekarang dia lagi down Dia mau cari sensasi Supaya nanti lebih banyak tawaran lagi Nah dia pun berubah begitu Nah ini namanya Sukhriyah Mencibir orang lain Mencibir Jangan sampai mencibir Oke kita lanjutkan setelah segmen berikut Ya Baik kemirsa jangan kemana-mana Tetap di hijab stories A beautiful spiritual journey Bukak mungkin apa? Tak juga? Ya Baik kemirsa Masih di hijab stories Bersama Ustaz Alut Rashid Ustaz Tadi saya masih tertarik ya Dengan bahasan ribah itu Tapi terkadang manusia ini tidak sempurna Manusia tempat salah silaf Kadang maksud kita ini gak ngomongin orang Tapi ujung-ujungnya karena kebawa suasana Ya Curhat Tiba ngomongin orang Apa yang pertama kali dilakukan? Ya memang Pengetahuan dulu nih Kalau kita sudah Punya pengetahuan Bahwa ribah itu Dosa besar Jadi ini bukan persoalan dosa kecil Ya Kenapa sampai walayak tembak-tembak Bahwa itu memang Itu dosa besar Ya dosa besar ini Ancamannya kan luar biasa Ya Kita harus tahu Bahwa Ribah ini ancamannya neraka Kemudian dia berusaha untuk menghindarinya Menghindarinya Menghindar Eh Umpamanya Ya Saling mengingatkan Eh kita ini sudah Jangan-jangan kita ini sudah Masih berribah loh Nah Ya Jangan-jangan kita ini sudah Kena ribah ini Nah Kemudian Andaikan juga sudah jatuh Nah Jangan malu meminta maaf Tama paham orangnya Iya Kepada orang yang memang Tadi kita ribah ini Tapi kan orangnya belum tentu tahu Kita sudah berribah Ya Gak mengapa Jujur aja Tadi gak kagetnya Oh jadi senang ngomongin saya Hahaha Ya Jadi kalau dia seorang Orang yang baik Yang gentleman Ya dia langsung mengatakan Enggak mengapa Biasalah Buat tanya gak? Boleh silahkan Jadi itu kan kalau kita berribah Ketika kita lagi berdialog Sama orang Tapi kalau ketika kita membuka yang namanya Dunia Maya Itu kan misalnya Kita lagi googling tiba-tiba Ada tulisan Banyak berita-berita Itu gimana tiba-tiba Tiba-tiba Kebuka eh Si Anu Si Anu Si Artis Anu Paling Paling minim Jangan share itu berita Oke Baca sendiri Baca sendiri Udah Stop sampai disitu Jangan kita share kesan Pemani Itu 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 akan menyebarluaskan Berita yang Tidak bayar Tapi itu tidak apa-apa Maksudnya kita telanjur sudah melihat Selanjur memang kita tidak bisa dikenalkan dosa ya Ketika membaca berita-berita Ya gimana saja itu pasti akan dialami orang Tapi peran kita apa Peran kita menghentikan sampai disitu Bahkan kalau perlu ya Oh Ya delayed aja itu berita Oke Tadi minta Kalau kata apa Ustadz kan Kita juga Pandai-pandai memilih lingkungan Ya Orang-orang yang Nah di dunia entertain ini Bagaimana kamu memilih Teman Untuk sharing Saya kebetulan memang menyikapi Untuk lebih banyak berkegiatan di rumah Jadi kalaupun ada pengajian yang bisa di Dibuat di kegiatan di kompleks saja Jadi itu untuk menyikapi juga Untuk menghindari Terlalu banyak Apa namanya Bersosialisasi Yang bermacam-macam orang ragam Takut kita tidak terkontrol Ya Itu tadi Yang tidak terkontrol itu tadi Terus Saya berpikir Lebih baik saya mungkin Lebih Hikmat sama suami Sama anak-anak di rumah Jadi lebih banyak Meminimize kegiatan di luar Ya salah satunya juga Berkegiatan dunia entertain Juga lebih Sedikit di minimize lagi Jadi itu untuk menyikapi Karena kalau kita sudah memang masuk di sana Mau gak mau kita akan ketemu Mau tidak mau Pasti diomongin Dan seterusnya Mau ngomongin orang Bisa terjadi Atau kita lagi Selain di bahas tadi Ustaz menyingkut sedikit Tentang fitnah Betul Dan ada ungkapan bahwa fitnah Lebih kejap daripada pembunuhan Saya ingin betulkan Bahwa ungkapan itu Sebenarnya tidak ada Silahkan Dalam ayat itu Al fitnah itu Fitnah lebih kejam dari pembunuhan Sebenarnya Pengertian fitnah Dalam ayat itu Bukan fitnah yang kita pahami Dalam bahasa Indonesia Tetapi yang maksudnya Itu adalah syirik Jadi syirik itu Memang benar Lebih dahsyat dosanya Daripada Membunuh orang Nah Tetapi Bahwa fitnah Fitnah adalah perbuatan tercelak pasti Konteksnya itu adalah Untuk syirik Iya Konteksnya itu Jadi yang namanya Fitnah ini luar biasa Apalagi Kalau umpamanya Dalam Persaingan Iya Persaingan bisnis Persaingan jabatan Kan begitu ya Nah ini Rawan sekali Jadi oleh karenanya Kita harus banyak-banyak Mengingat Allah Ta'ala Mengingat akhirat Bahwa kita semua pasti Akan berhadapan dengan akhirat Bahwa tidak ada ucapan kita Yang hilang begitu saja Semua terekam Semua perbuatan kita Ada yang ternyata Kita harus takut Ada suatu hari Dimana kita mempertanggungjawabkan Jadi kita ditanyai Tentang ucapan kita itu Nah jadi Di zaman ini Media sosial yang begitu luas Facebook, Twitter Apa segala macam Semuanya ya Jadi oleh karenanya Kita betul-betul Harus Waspada Baik Terakhir Mimpin syaratan Dari Mita Untuk pemirsa Hijab Stories Yang mungkin Ingin memakai hijab Tapi dia masih belum yakin Ya Oh iya Langsung aja Catatan khusus Buat teman-teman Kemirsa Bahwa Ketika kita Dihadapkan Dengan sebuah Perilihan Menggunakan jilbab Sudah siapkah Atau tidak Saya rasa Saya rasa Yang lebih tepatnya lagi Adalah Kita memahami Esensi jilbab yang sesungguhnya Itu sebuah kewajiban Dari Allah Jadi gak ada kaitannya Ketika kita berkata Saya belum bersih hati Saya masih bandel Saya masih suka jalan-jalan Pergi malam minggu Sama teman-teman Itu hanya alasan saja Itu dia Jadi Jadi Just do it Baik Ustadz Untuk menutup kesimpulan Pembicaraan Pembicaraan Belum tentu milik kita Kalau sekiranya Anda dipanggil Oleh Allah Ta'ala Bagaimana? Apa yang terjadi? Kemudian begitu juga Bagi anda yang sudah Berjalan Di suatu jalan Yang anda pilih Jangan ragu Kemudian Yang namanya ribah Perbuatan dosa besar Jangan menggunjing orang lain Artinya Membicarakan kelemahan orang lain Di belakangnya Lebih-lebih lagi Membicarakan kelemahan orang lain Yang tidak benar Yang tidak ada pada dirinya Itu sebuah perbuatan Yang sangat tercelah Di dalam agama kita Semua kita harus takut Kepada akhiran Subhanallah Alhamdulillah Terima kasih Ustadz Dan juga Nia Selakhir buku Nantinya hijab stories Untuk Nia Terima kasih Alhamdulillah Untuk Ustadz nanti ya Insya Allah Baik Om Mirsa Sekian edisi hijab stories Bersama Nia Paramita Dan juga Ustadz Tawut Rashid Jangan pernah ngomongin orang lain Bener aja gak boleh Apalagi kalau hal yang diomongin Itu adalah hal yang salah Karena gibah Ataupun bitnah Adalah dosa Sangat besar Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih